...dispil sedikit kepada netizen, kira-kira progres pelaksanaan seleksi CSN itu kira-kira kapan nih Pak? Ya, terima kasih. Memang Presiden, Bapak Presiden telah menyampaikan atau menjelaskan kepada publik melalui press conference lalu, dampingnya oleh Pak Amin Seskap dan Pak Menpan. Di situ Presiden sudah menyampaikan bahwa tahun ini disediakan formasi sebanyak 2,3 juta. Tetapi 2,3 juta itu nanti kan akan dibagi, mana yang untuk CPNS, mana yang untuk P3K. Sebetulnya basis 2,3 juta itu berasal dari data base pencatatan non-ASN yang ada di kita, di BKN. Jumlahnya memang 2,3 juta orang yang waktu itu dicatat, tetapi dari 2,3 juta yang kita catat di tahun 2022 itu, kan ada perkembangan, nah 2021 itu sudah ada yang lulus Lexi, 2022 sudah ada yang lulus juga, dan 2023 kemarin itu juga sudah ada yang lulus. Sehingga dari 2,3 juta itu, yang sekarang tersisa itu sekitar 1,7 juta, 1 juta 700-an jubu pegawai non-ASN atau pegawai honorer yang ada sekarang di instansi. Jadi kemungkinan besar formasinya tentu tidak 2,3 juta lagi, tetapi lebih rendah dari itu. Nah, beberapa waktu yang lalu, menindaklanjuti dari press conference yang Pak Presiden itu, Pak Menteri PAN-RB kan telah menerbitkan rancangan awal formasi yang disampaikan kepada seluruh instansi. Dan itu sudah disampaikan. Jumlah formasi yang diusulkan oleh instansi sampai dengan pada saat itu, itu sebanyak lebih kurang 1,3 juta. Padahal yang harus kita selesaikan kan tinggal 1,7. Tapi dari 1,3 juta itu, kan tidak semuanya formasinya untuk P3K atau tenaga honorer. Tapi juga ada, dari arahan presiden, dari data itu, kita juga membuka formasi untuk CPNS. Karena kita juga menginginkan ada recruitment bagi talenta-talenta muda yang mereka baru masih fresh graduate dari lulusan, apakah itu dari perguruan tinggi dalam negeri, ataupun dari perguruan negeri melalui teman-teman di asap apa. Nah, data terakhir, jumlah yang formasi CPNS itu lebih kurang sekitar 250-an ribu lebih. Tetapi, sisanya sekitar 1,11 jutaan itu adalah formasi untuk P3K yang sudah diusulkan oleh instansi. Jadi, total yang dari sekitar 1,3 juta tadi, jumlah formasi yang nanti akan dibuka untuk CPNS dan P3K itu sekitar hampir 1,3 jutaan juga. Tetapi, sekitar 270-an ribu itu untuk yang CPNS-nya. Nah, di penerimaan ini kan sebetulnya ada tiga jalur penerimaan. Ada penerimaan jalur melalui sekolah pendidikan kedinasan, karena formasinya juga termasuk formasi jalur sekolah pendidikan kedinasan. Nah, itu insya Allah akan kita laksanakan. Kita sudah buka pengumumannya dan sudah selesai pendaftarannya. Sekarang sedang berproses seleksi administrasi. Sudah selesai juga seleksi administrasinya oleh instansi. Tahapan sekarang itu adalah pembayaran PNBP uang pendaftaran untuk masuk sekolah pendidikan kedinasan. Rencananya pelaksanaan seleksinya sendiri itu akan dimulai nanti di tanggal 18 besok, 18 Juli besok. Jadi, insya Allah tanggal 18 Juli itu kita sudah membuka seleksi untuk sekolah pendidikan kedinasan. Rencananya yang pertama itu adalah sekolah tinggi intelijen negara. Nanti akan kick off oleh Pak Menteri dan kick off pelaksanaannya oleh Pak Menteri, Pak Penjapan, mungkin dari BIN nanti juga akan ada perwakilan yang hadir, dan dari Pak Kepala BKN. Nah, setelah seleksi sekolah pendidikan kedinasan, baru kita masuk nanti untuk CASN-nya, yang P3K ataupun calon pendidikan kedinasan. Untuk yang CPNS dan P3K, sekarang sedang proses pendidikan informasi oleh instansi. Jadi, setelah total formasi yang diberikan oleh Pak Menteri, Pak Menteri PAN, kemudian masing-masing instansi, kan yang diberikan itu di awal itu baru belondongan. Jadi, misalnya Kabupaten Takalar dapatnya berapa? Misalnya dapat seratus ribu misalnya. Nah, tapi seribu itu akan digunakan untuk apa? Misalnya untuk jabatan apa saja yang akan digunakan. Misalnya berapa orang pernah lata komputernya, berapa orang nanti misalnya arsiparisnya, berapa orang untuk gurunya, dan segala macam tenaga kesehatan. Nah, proses pendidikan itu sekarang sedang berlangsung di BKN dan teman-teman Kementerian PAN-RB. Insya Allah dalam paling lambat dua minggu ke depan ini sudah ada ketetapan terkait dengan, kalau tidak ada perubahan jadwalnya, itu dalam waktu dekat ini akan ada penetapan akhir oleh Pak Menteri PAN-RB terkait dengan detail formasi yang akan diberikan pada seluruh instansi. Nah, saya, apakah nanti kita masuk dulu di CPNS, formasi ini yang akan ditetapkan dulu, atau langsung CPNS dan P3K? Nah, ini yang kita masih perlu menunggu dari Pak Menteri. Tapi mudah-mudahan sih, kalau seleksinya sendiri, insya Allah akan dilaksanakan tahun ini. Jadi, on progress ya Pak? Masih on progress. Kalau sekolah kedinasan, sementara on progress dalam tahapannya? Kalau sekolah kedinasan sudah mulai jalan. Sudah sementara ya? Sudah jalan. P3K dan CPNS ini? Iya. P3K dan CPNS. Dalam pendetailan ya? Iya. Iya, masih dalam pendetailan. Oke, Pak. Ini pertanyaan kedua yang lagi viral juga di kalangan. Sudah daftar P3K? Katakan yang persangkutan ini tidak lolos ya Pak. Boleh juga mendaftar CPNS lagi? Atau P3K? Ataupun sebaliknya, bagaimana dengan yang mendaftar sekolah kedinasan juga? Atau masih boleh nih daftar lagi di P3K atau CSN-CPNS itu? Seleksi CPNS. Iya, secara regulasi kan sebetulnya sistem seleksi kita itu hanya mengizinkan satu. Satu formasi misalnya atau satu jabatan yang bisa dilamar. Apakah dia ingin melamar di CPNS atau dia ingin melamar di P3K, ataupun dia ingin melamar di sekolah kedinasan. Tetapi dari sekolah kedinasan dengan CPNS dan P3K tipikalnya kan berbeda-beda. Sekolah kedinasan itu pasti tujuannya adalah orang untuk bisa melanjutkan ke dincang pendidikan yang lebih tinggi. Kalau dia, artinya target grupnya itu adalah mereka-mereka yang lulusan SMA atau SMA dan SMA. Nah, tapi untuk CPNS, CPNS itu rencananya nanti akan dibuka untuk umum. Jadi CPNS itu akan dibuka untuk umum, artinya kalau memang ada formasi untuk misalnya SMA, lulusan SMA atau SMA, apakah kemudian mereka bisa mendaftar untuk CPNS? Ya mestinya sih bisa saja, tetapi itu nanti yang akan kita tetapkan di dalam regulasinya. Nah, regulasinya sekarang sedang berprogres di Kementerian PAN-RB. Kemarin sore saya mendapat laporan dari teman-teman, sudah selesai harmonisasinya di Kementerian Hukum dan HAM, peraturan menterinya. Sudah dinaikkan ke SETNEK untuk mendapatkan approval akhir. Mudah-mudahan juga dalam minggu ini juga sudah bisa dikeluarkan regulasinya. Nah, kalau regulasinya nanti sudah terbit, baru kita akan bisa melihat apakah orang yang sudah mendaftar di CPNS bisa mendaftar lagi untuk P3K atau sebaliknya. Atau yang dari sekelah kendidasan apakah boleh mendaftar untuk CPNS atau sebaliknya. Itu biasanya diatur dalam regulasi. Nah, karena saya progresnya masih berlangsung, ini kita masih menunggu posisi itu. Yang dari CPNS ke P3K, tadi saya sampaikan, CPNS itu kan siapapun boleh, karena formasinya untuk umum. Tapi P3K, ada kemungkinan itu karena di dalam Undang-Undang 2020-2023, kita akan dimandatkan untuk menyelesaikan tenaga honorer ini, yang harus selesai paling lambat di akhir Desember 2024 ini. Jadi, kemungkinan besar untuk P3K, proses penerimanya atau siapa yang boleh mendaftar itu akan tertutup. Tertutup bagi mereka yang sudah terdaftar di dalam database BKM itu. Nah, apakah nanti kemudian bisa dari database yang lain misalnya seperti guru, kan guru itu juga ada di dalam database-nya Dapodik, atau tenaga kesehatan, itu juga ada di dalam database-nya ACI, SDMK. Apakah mereka kemudian boleh mendaftar juga? Nah, ini yang tergantung kembali pada kebijakannya nanti, yang sekarang sedang ada di sekretariat kabinet. Saya pada prinsipnya, tentu semakin banyak peserta yang bisa mendaftar, kita akan semakin mudah untuk mendapatkan yang terbaik. Tetapi juga ada tugas yang kemudian diberikan kepada pemerintah, sebagaimana dalam mandat undang-undang, bahwa kita harus menyelesaikan tenaga honorer ini paling lambat di bulan Desember 2024 ini.